Oke baiklah kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 11 Baik di dokumen transaksi nomor 11 Disini ada voucher kas kecil Artinya jika ada voucher kas kecil berarti perusahaan mengeluarkan uang Atau ada kas keluar yang sifatnya kecil Sesuai dengan kebijakan perusahaan di awal ditentukan bahwa Jika ada pengeluaran perusahaan di bawah 1 juta atau 1 juta Maka perusahaan akan mencatatnya dengan menggunakan kas di tangan atau voucher kas kecil Nah jika ada dokumen transaksi voucher kas kecil disini Cara meng-inputnya ke dalam mayob adalah Yang pertama kita masuk ke banking Kemudian disini masuk ke spend money Lalu tentukan disini jangan lupa untuk pay from akunnya Ini pastikan ini adalah kas di tangan Karena kita akan mengeluarkan atau mencatatnya dengan menggunakan kas di tangan Oke lalu kemudian disini Masukkan nomor ceknya Disini bisa kita ambil untuk yang nomor FKK 12 strip 1 ini Ini bisa kita masukkan kesini Kemudian tanggalnya adalah tanggal 15 Tanggal 15 Desember 2018 Jumlah yang kita keluarkan disini adalah 950 Oke untuk memonya ini bisa kita ambil dari sini Keterangannya adalah untuk pembayaran listrik dan telepon serta air untuk bulan November Nah perhatikan disini untuk keterangan disini karena pembayaran listrik dan telepon ini untuk bulan November Berarti disini kita membayar hutang listrik dan telepon Nah kita cari disini untuk akun hutang Ya hutang listrik Perhatikan kode 2 Apakah ada nama akun untuk hutang listrik Nah ternyata disini tidak ada Nah karena tidak ada maka kita bisa gunakan nama akun untuk hutang beban ini Ya hutang beban Oke use Oke disini nilainya adalah 950 ribu Oke jika sudah seperti ini kita tap Ya pastikan out of billennya 0 Oke bisa kita record Ya itu untuk dokumen transaksi nomor 11 Sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 12 Oke disini ada bukti penerimaan kas Ini dari pelunasan faktur tanggal 10 Desember Oke karena adanya pelunasan faktur disini Ya ini cifratil aja berarti kita nerima uang Kita bisa masuk ke sales Kalau lalu bisa masuk ke receive payment ya Ya customernya kita ambil disini kita nerima uang dari Tokoharun Oke kita ambil Tokoharun disini Nah pada saat kita klik Tokoharun maka otomatis History tentang Tokoharun disini muncul disini Ya histori piutang dagang terhadap Tokoharun akan muncul disini Oke kita masukkan ID nya disini Kita masukkan BKK ini BKK12 strip 1 Ini ke dalam ID nya disini Oke untuk tanggalnya adalah tanggal 18 ya Tanggal 18 Desember 2018 Oke jumlah yang kita keluarkan disini Jumlah yang kita terima disini adalah 3.770.000 3.770.000 Oke seperti ini Kira-kira 3.770.000 Oke perhatikan untuk di bawah hati-hati Karena yang kita lunasi adalah tanggal 10 Desember Berarti kita bisa kliknya disini Ya amount plate nya bisa kita klik di Baris yang kedua ini tanggal 10 Desember Oke kalau sudah seperti ini kita tak ke bawah Oke lalu kita record Ya itu untuk transaksi nomor 12 Kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 13 Oke masih sama dengan tadi disini Ada voucher cash kecil kembali Disini adalah untuk pembelian perlengkapan pabrik Oke karena voucher cash kecil Kita masih sama kita masuk ke banking Kemudian masuk ke spend money Oke pastikan sekali lagi saya ingatkan Disini untuk pay from akunnya Kita gunakan cash di tangan ya Karena voucher cash kecil Oke disini bisa kita masukkan nomor ceknya Ya disini FKK 12 strip 2 ini Bisa kita copy seperti biasa Atau bisa juga kalian tulis secara manual ya Oke tanggalnya tanggal 20 Desember 2018 Dengan jumlah yang kita keluarkan disini adalah 850.000 850.000 Oke bukti memonya atau memonya Kalau memonya bisa kita ambilkan disini Pembelian perlengkapan ini Kita bisa pindahkan kesini Nah akun yang kita gunakan untuk mencatat pembelian perlengkapan Karena kita membeli perlengkapan Otomatis kita akan mendapatkan perlengkapan Atau perlengkapan kita akan bertambah Oke disini kita masuk ke perlengkapan pabrik Nama akun yang kita gunakan adalah Perlengkapan pabrik Nilainya adalah 850.000 Oke kalau sudah seperti ini kita rekod Oke sangat mudah sekarang Sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 14 Perhatikan disini untuk dokumen transaksi nomor 14 Ini ada bukti memorial dari teknisi akutansi Bahwa isi memonya adalah pemakaian bahan baku dan penolong Untuk produksi 500 roti tawar Ini menggunakan atau kita menghabiskan bahan-bahan Seperti yang pertama adalah terigu Ini 170 kg Ada gula 10 kg Ada mentega 5 kg dan seterusnya Nah karena disini untuk memproduksi 500 roti tawar Kita gunakan bahan baku yang tertera di bawah ini Maka otomatis adanya pemakaian bahan baku Itu otomatis akan mengurangi nilai persediaan dari bahan baku tersebut Nah artinya untuk mencatat bukti memorial ini Berarti kita masuk ke inventory Lalu masuk ke adjust inventory Oke kita masukkan disini untuk jurnalnya adalah kita ambil dari sini nomornya BM12 strip 3 ini Kita masukkan kesini Lalu tanggalnya adalah tanggal 21 Ya 2018 Oke memonya adalah ini bisa kita ambil pemakaian bahan baku Ya untuk produksi 500 roti tawar Ya seperti itu Oke kita akan input disini yang pertama terigu ini Kita tap ya Kita untuk menampilkan daftar persediaan bahan baku Kita bisa klik disini kemudian kita tap Yang pertama adalah terigu ini Oke use Nah untuk menuliskan kuantitas atau jumlahnya Karena adanya pemakaian Karena ada pemakaian otomatis Pemakaian itu akan mengurangi nilai persediaan Nah jika disini untuk terigu itu memakai 170 gram Berarti disini persediaan bahan baku akan berkurang 170 gram Berarti kita tuliskan min 170 gram Oke Dengan nilai per kilonya adalah 8.960 8.960 Oke Seperti ini Kemudian nama akun yang kita gunakan adalah Persediaan bahan dalam proses Atau disini akunnya kita gunakan persediaan Barang dalam proses Seperti ini Keluar yang kedua Adalah gula Kita panggil tap Ya untuk gula kita menggunakan 10 kilogram Min 10 jangan lupa kita gunakan tanda min Min 10 kilogram dengan Harga per kilonya adalah 12.680 Ya seperti ini Nama akunnya masih dengan persediaan barang dalam proses Oke lalu yang ketiga Disini ada mentega Oke untuk mentega sendiri kita menggunakan disitu adalah 5 kilogram Ya min 5 berarti Dengan harga disini adalah Untuk mentega adalah 10.150 Oke sudah benar Oke akunnya masih sama Persediaan barang dalam proses Oke kemudian yang keempat disini ada Biang roti Oke untuk biang roti sendiri kita menggunakan Sekitar 1 kilogram Nah sorry Min 1 kilogram Ya dengan 25.000 unit cost nya Ya nama akunnya masih Dengan persediaan barang dalam proses Lalu yang kelima kita masukkan untuk yang bahan pengawet Ya untuk bahan pengawet sendiri kita menghabiskan sekitar 0,10 Oke min 0,10 kilogram Ya dengan per kilonya 20.000 Oke disini kita link ke persediaan barang dalam proses masih sama Oke dan yang terakhir disini adalah garam Kita masukkan garam Garam menghabiskan kurang lebih 2 kilogram Min 2 Dengan harganya 8.000 unit cost nya Ya kita link ke persediaan barang dalam proses Oke jika sudah seperti ini untuk melihat jurnalnya kita bisa gunakan control R Ya ini kira-kira jurnalnya seperti ini Ya oke Kalau sudah kita record Oke itu untuk dokumen nomor 14 Oke sekarang kita lanjut ke dokumen nomor 15 Oke masih dengan bukti memorial Nah bukti memorial yang kedua atau yang selanjutnya disini untuk dokumen transaksi nomor 15 Disini adalah untuk menyelesaikan Sorry ini 500 ya Untuk menyelesaikan 500 roti tawar Ini ternyata biaya nya digunakan adalah untuk barang dalam proses Yaitu bahan baku dan penolong itu totalnya adalah 1.743.750 Ini sama dengan yang disini ya Kemudian untuk tenaga kerja langsungnya itu adalah 1.250.000 Dan untuk overhead pabrik atau tenaga kerja tidak langsung adalah sekitar 1.800.250 Sehingga total biaya produksi yang digunakan untuk memproduksi 500 roti tawar itu adalah 6.000.000 Ya kira-kira ini jumlah total biaya produksi yang kita gunakan untuk memproduksi 500 roti tawar ini Nah dari dokumen transaksi nomor 15 ini kita akan buat dua langkah Langkah yang pertama kita akan coba jurnal total biaya produksi ini ke dalam jurnal Kemudian yang kedua kita akan input nilai roti yang sudah selesai kita produksi Atau kita akan input ke persediaan 500 roti tawar ini yang sudah selesai kita produksi dengan biaya produksi 4.794.000 ini Oke disini yang pertama akan kita jurnal dulu nilai total biaya produksi ini Caranya adalah kita masuk ke akun kemudian rekod jurnal entry Oke disini kita masukkan BM12 nya ini Ya kita masukkan ke disini Kemudian tanggalnya adalah tanggal 22 Desember 2018 Memonya adalah penyelesaian roti tawar ini Ya seperti ini Lalu jurnal yang kita gunakan akunnya adalah yang pertama adalah Karena adanya penyelesaian 500 roti tawar yang masuk ke persediaan otomatis Untuk persediaan produk jadi akan bertambah Oke jadi untuk debitnya adalah persediaan produk jadi Ini sebesar 4.794.000 Ya seperti ini Oke untuk kreditnya kita gunakan akun persediaan barang dalam proses Oke seperti ini kita tap ke kredit ya seperti ini Kita tap ke bawah Kalau sudah perhatikan out of belanya 0 ya pastikan Kalau sudah kita rekod Itu langkah pertama untuk mencatat total biaya produksi Atau jurnal untuk mencatat total biaya produksi untuk memproduksi 500 roti tawar ini Nah langkah yang kedua kita akan coba input 500 roti tawar ini ke persediaan Oke caranya kita masuk ke inventory Kemudian adjust inventory Oke item number nya disini adalah roti tawar Ya Kemudian disini 500 jumlahnya Ya Unit cost nya perhatikan disini sudah ditemukan untuk total biaya produksi per unitnya adalah 9.588 Ini kalau secara manual Kalau kalian mau menghitung dari mana ini dapat ini adalah Total biaya produksi ini dibagi dengan 500 roti tawar Maka ketemulah 9.588 rupiah Sehingga jika kita tap Maka omonya ini adalah sama dengan jumlah total biaya produksi Yaitu 4.794.000 Oke untuk nama akunnya sendiri Ini kita akan link ke persediaan produk jadi Berarti yang ini Oke jika sudah seperti ini bisa kita record Oke sorry ketada memonya ini kita bisa masukkan yang ini Ya masih sama dengan yang tadi Oke kita bisa masukkan Oke kalau sudah baru kita record Oke itu untuk dokumen transaksi nomor 15 Oke untuk selanjutnya untuk dokumen transaksi nomor 16 dan selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya Saya rasa cukup Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih